Meski belum diumumkan siapa pemenang pemilu 2024 oleh KPU, namun rapat Kabinet Senin kemarin yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi Dodo sudah menyinggung program makan siang dan susu gratis yang digagas Paslon Prabowo Gibran. Meskipun Presiden tidak secara gamblang menyebut program makan siang gratis, Jokowi memastikan RAPBN 2025 akan mengakomodasi program-program dari Presiden terpilih di Pilpres 2024. Kepastian justru disampaikan oleh Menko bidang perekonomian Air Langga Hartarto yang bilang program-program utama Capres-Cawapres Prabowo Gibran jika resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilpres dapat mulai dilaksanakan tahun depan. Salah satunya program makan siang gratis. Nantinya satu anak akan mendapat jatah makan siang sebesar Rp15.000 per hari. Program ini dapat berlanjut meskipun pengeluaran negara akan lebih besar dari pendapatan atau defisit APBN sekitar 2,4 hingga 2,8 persen. Berkait dengan program, kita lihat dengan defisit anggaran yang sekitar 2,4 sampai 2,8 itu untuk program yang menjadi quick win daripada Presiden terpilih nanti atau pemerintahan mendatang, itu pos-posnya sudah bisa masuk. Kemudian ada prioritas. Tentu prioritas itu nanti akan dibahas teknis dalam bentuk angka. Jadi berapa yang kita siapkan untuk tahap pertama yang berdiri dari balita, kemudian ibu hamil, dan juga untuk wilayah tertentu. Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Bahlil Lahadalia. Salah satu program prioritas Prabowo yang masuk RKP adalah makan siang gratis dan dipastikan program Prabowo-Gibran ini bakal berjalan di tahun 2025. Program-program prioritas Presiden terpilih Pak Prabowo-Mas Gibran itu sudah akan diakomodir supaya pada saat 2025 itu langsung running, langsung jalan gitu. Dan pembahasan APBNnya kan ini baru tahap pertama dan beberapa bulan ke depan kita membahas teknisnya. Merujuk kutipan Budiman Sujat Miko dari TKN Prabowo-Gibran bahwa makan siang dan susu gratis bagi siswa sekolah per tahun membutuhkan beras sekitar 6,7 juta ton, sementara kebutuhan daging ayam per tahun mencapai 1,2 juta ton, dan daging sapi 500 ribu ton. Sementara kebutuhan ikan dan sayur mayur diperkirakan mencapai 1 juta ton per tahun. Untuk program susu gratis kebutuhannya sekitar 4 juta kiloliter per tahun. Perkiraan biaya makan siang gratis per porsi sekitar 10 ribu hingga 30 ribu rupiah, sementara biaya susu gratis sekali saji sekitar 3 ribu hingga 5 ribu rupiah. Gak diperkirakan total siswa yang menerima program makan siang gratis mencapai 47,5 juta siswa berujuk pada data Kementerian Pendidikan. Maka total anggaran yang diperlukan per tahun mencapai sekitar 148,4 triliun hingga 399 triliun rupiah. Makan siang gratis menjadi salah satu program yang dijanjikan Paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Bumi Ngeraka. Perkiraan dana untuk melaksanakan program tersebut sebesar 460 triliun rupiah. Tim Liputan Kompas TV Program makan siang dan susu gratis telah dibahas dalam rapat kabinet kemarin. Program yang akan menggelontorkan anggaran yang konon mencapai 400 triliun rupiah ini harus diawasi dengan getat agar tidak berimbas pada kendala ekonomi lainnya. Lalu bagaimana penganggaran program ini? Sudah realistis kah? Program yang dicanangkan oleh salah satu pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut 2 dalam Pilpres kemarin. Dan meski KPU belum mengumumkan siapa pemenang di Pemilu 2024, nyatanya program yang digagas Prabowo Gibran ini sudah masuk di istana. Terburburuk kah? Kita akan bahas dengan sejumlah narasumber yang hadir. Dari virtual ada tenaga ahli utama, staf kantor presiden Abraham Mirotomo, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra Kamaru Samad dan Sekretaris Dewan Pakar Timnas Amin Anies Muhammad Wijayanto Samirin yang hadir di studio. Selamat pagi Pak Wijayanto. Selamat pagi Mas. Kamaru Samad, lalu Mas Abraham. Selamat pagi Bapak-Bapak. Iya. Selamat pagi. Saya langsung ke Mas Abraham sebagai orang yang berada di internal pemerintahan. Mas Abraham, program makan siang dan susu gratis ini saya konfirmasi ulang ya. Sudah dibahas dalam sidang kabinet paripurna kemarin oleh Presiden Joko Widodo dan menteri-menterinya. Ya berdasarkan catatan pimpinan kami, Pak Muldoko, terkait dengan sidang kabinet kemarin, tidak ada pembahasan program secara detail. Pada prinsipnya, Bapak Presiden meminta pada jajarannya untuk memulai menyusun RKP dan APBN untuk tahun 2025. Dan ini kan bisnis prosesnya biasanya sudah dimulai dari bulan Februari. Jadi ini suatu bisnis proses perencanaan penganggaran yang biasa. Nah, dalam arahan Bapak Presiden ada tiga hal, Mas. Pertama, beliau menekankan pentingnya aspek keperlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, sembari menunggu hasil dari KPU, dalam pembahasan nanti kita akan melihat program-program yang untuk Presiden selanjutnya. Nah, lalu yang berikutnya, yang kedua, Bapak Presiden juga menekankan pentingnya aspek kehatian-hatian karena situasi ekonomi dunia sedang penuh dengan ketidakpastian. Ada Jepang dan Inggris yang masuk ke resesi, jadi kita harus berhati-hati namun tetap mengutamakan akselerasi. Lalu yang ketiga, arahan dari Bapak Presiden adalah kebijakan fiskal harus memperhatikan keberlanjutan transformasi ekonomi. Oleh karena itu, kita optimis bahwa nanti ketika kick-off-nya ini belum dimulai ya. Kick-off-nya itu nanti akan dilaksanakan secepatnya, mungkin seminggu, dua minggu ke depan akan dimulai kick-off. Lalu masuk ke tahap pembahasan untuk rencana kerja RKP 2025 dan untuk KPBN 2025. Jadi tahapnya panjang, Mas. Ada 30 tahapan ini dalam penyusunan ini. Jadi yang Anda maksud kick-off itu bukan langsung mengalokasikan anggaran atau merancang alokasi anggaran untuk programnya Prabu Gibran, maka sih yang gratis, tapi untuk RKP dulu ya, Bunga Bram ya? Betul, jadi setelah dari kick-off, setelah itu ada rakor dengan gubernur tahapannya ya, Mas. Lalu ada rakor tech Renbang, setelah dari rakor tech Renbang ada rapat multilateral dengan para kementerian teknis terkait. Setelah itu ada Renbang, jadi sampai ke penetapan rancangan itu nanti di bulan Mei. Jadi tentu sudah menunggu hasil dari KPU, karena rancangannya itu sampai bulan Mei, Mas. Ini sepertinya masih makro. Tapi pertanyaan saya selanjutnya begini, Bunga Bram. Jika dalam masa transisi-transisi sebelumnya begitu ya, saya melihat sepertinya tidak ada pembahasan detail untuk anggaran yang akan dijalankan oleh Presiden terpilih, begitulah katakan. Pada saat 2014 saya ingat sepertinya juga Pak SBI tidak langsung membahas gitu ya program-program yang akan dijalankan oleh Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi melanjutkan dari 2014 ke 2019 dan periode yang kedua maksud saya, itu saya paham karena beliau adalah incumbent pada saat itu. Tapi ini kan Presiden baru bukan incumbent begitu. Apakah inilah zim seperti ini dibahas di sidang kabinet begitu untuk pemerintahan yang selanjutnya begitu? Jadi di dalam sidang kabinet kemarin, dari arahan Presiden tidak ada pembahasan program secara detail, Mas. Jadi Presiden menyampaikan bahwa RKP tahun 2025 dan kebijakan fiskal untuk tahun 2025 ini seperti jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan. Oleh karena itu harus memperhatikan hasil pemilu yang kita tunggu ini. Karena pembahasannya ini kan sampai Mei, Mas Rudi. Jadi pembahasan terkait dengan RKP dan APBN itu bukan hanya kemarin, tapi pembahasannya akan berlangsung. Dan tadi tahapan-tahapannya ada rakor gubernur, ada rakor tech renbang, ada rakor renbang, ada juga multilateral meeting, ada bilateral meeting, ada juga musrembang dengan provinsi, musrembang nasional sebelum nanti ada rancangan. Nah rancangannya itu sekitaran bulan Mei biasanya baru dibawa ke DPR. Jadi sampai ke penetapan itu biasanya sampai Agustusan nanti ada pemutakiran lagi yang mana akan ditetapkan oleh Presiden terpilih. Karena itu sudah di atas bulan Oktober, biasanya November, Desember. Intinya begini Bung Abraham pertanyaan saya, berarti lazim pembahasan ini untuk pemerintahan selanjutnya jika memang masa pemerintahan yang sebelumnya sudah habis begitu ya? Iya, karena proses, bisnis proses perencanaan penganggaran ini membutuhkan waktu yang lama. Oke. Karena tidak bisa kita menyusun perencanaan dan penganggaran kita. Oleh karena itu, dalam sindang kabinet kemarin, harapannya kick off bisa segera dilakukan, pembahasan bisa segera dilakukan dengan tiga arahan tadi dari Bapak Presiden. Jadi Bapak Presiden tidak membahas detail setiap program. Prinsipnya supaya ada keberlanjutan untuk RKP dan APBN tahun selanjutnya, Mas. Oke. Oke. Selanjutnya saya akan ke Pak Kamerus Samad sebagai orang yang duduk di DPR, terutama di Komisi 11, nanti juga akan membahas anggaran-anggaran pemerintah, termasuk pemerintahan selanjutnya setelah era Presiden Joko Widodo. Pak Kamerus Samad, kalau Anda melihat anggaran Rp400 triliun untuk program makan siang dan susu gratis milik Prabu Gibran ini, bisa Anda jelaskan kepada publik di mana letak masuk akalnya? Karena ini anggaran yang sangat besar, bahkan Menteri Keuangan kemarin Sri Mulyani sudah mengatakan bahwa ini akan terjadi defisit anggaran sekitar 2,84 persen. Bagaimana Anda menjelaskan ini kepada publik, Bung Kamerus Samad? Iya, Mas. Pertama kita perlu meluruskan dulu bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah, kalau saya baca di media itu bagian daripada sirkulasi penyiapan APBN di 2025. Dan itu memang selalu dimulai di kuartal pertama di tahun berjalan, lalu kemudian dari situlah dirumuskan KMPPKF, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Nah, KMPPKF kan target pertumbuhan ekonomi kita, kemudian pengungkah kemiskinan dan target pengurangan angka pengangguran terusnya, termasuk nilai tukar rupiah. Nah, dari KMPPKF itu, biasanya pemerintah mengambil dari tiga sumber. Yang pertama, sumber yang dilakukan secara berjenjang melalui musrembang, tingkat kelurahan, desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, sampai musrembang nasional. Itu satu sumber. Sumber yang kedua berasal dari RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kita. Lalu kemudian diturunkan biasanya dalam bentuk pisi-misi presiden atau yang masuk dalam program strategis nasional. Kemudian sumber yang ketiga adalah usulan kementerian dan lembaga. Jadi tiga ini kemudian dikompilasi menjadi rencana kerja pemerintah, RKP, yang kemudian diajukan ke DPR. Jadi sudah benar jika dimulai pembahasan awal dari sekarang, karena sirkulasinya adalah sirkulasi tetap, yang memang membutuhkan 6 sampai 8 bulan ke depan. Dan 3 bulan sebelum pembahasan nota keuangan atau pembacaan nota keuangan APBN 2025 pada tanggal 15 Agustus nantinya oleh presiden, biasanya didahului dengan pembahasan KMPPKF antara DPR dalam hal ini Komisi 11 bersama dengan pemerintah. Dari situlah kemudian kita sudah mendapatkan target pertumbuhan ekonomi di 2025, kemudian capaian-capaian dan instrumen kebijakan apa yang diperlukan. Karena itu bukan hanya otoritas fiskal yang akan duduk, tetapi juga otoritas moneter akan terlibat dan juga otoritas mikrofrudensial yang melibatkan industri keuangan kita. Karena dari 3 sumber keuangan itulah yang akan menjadi faktor penentu untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi di 2025. Karena itu kalau menyangkut anggaran teknis, kita akan lihat nantinya di pagu indikatif yang diusulkan oleh kementerian dan lembaga. Jadi belum sampai ke sana, kita baru mendengarkan rencana awal dalam penyusunan KMPPKF. Karena KMPPKF ini adalah payung dari semua arah pembangunan nasional per tahun. Di tahun 2024 ini juga DPR dan pemerintah akan menyusun RPJMN 2025-2030 yang akan menjadi pedoman 5 tahun pembangunan nasional kita ke depan di dalam pemerintahan yang baru. Jadi ini 3 sumber penyusunan kerangka pembangunan ekonomi kita untuk 2025 dan 5 tahun ke depan. Itu sirkulasi yang biasa saja mas. Iya, iya. Tapi begini Pak Kamurus Ahmad, mari kita simplifikasi perbincangan kita pagi hari ini. Bahwa ada anggaran 400 triliun yang harus disediakan oleh pemerintah. Dan publik yang terutama yang memilih Prabu Gibran, ini sudah terbuai dengan janji politik. Ini saya katakan janji politik, makan siang gratis dan susu gratis untuk anak-anak dan juga ibu hamil. Pertanyaan saya simpel tadi, dengan penjelasan Anda yang tadi itu apakah memang sangat masuk akal ini dapat dianggarkan dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang Anda katakan tadi akan bisa memenuhi semua penganggaran dan juga pembiayaan dalam program makan siang dan susu gratis ini? Jadi Mas, ruang fiskal kita nanti menentukan sejauh mana kemampuan fiskal kita untuk mengakomodasi program setiap tahun. Karena itu kita akan menghitung, melihat usulan pemerintah ke DPR, berapa besar target penerimaan negara. Kan begitu? Lalu kemudian berapa besar rencana belanja negara. Dari situ kemudian jika ada selisihnya baru kemudian kita lihat, oh depisitnya sekian persen. Sepanjang depisitnya di bawah 3 persen itu juga masih dalam koridor ketentuan undang-undang. Nah bagaimana memenuhi depisit tersebut? Biasanya selalu dengan menerbitkan surat hutan negara yang kemudian dijual kepada masyarakat. Nah jadi kita belum sampai ke sana, kita masih pada tahap penyusunan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Tapi ruang fiskal kita tergantung arah kebijakan target pertumbuhan ekonomi kita di 2025. Nah itu yang belum kita dapatkan dari pemerintah. Jadi kalau tiba-tiba ditanya sekarang dari 3 ribu lebih APBN kita misalnya di 2024 dan diperkirakan akan meningkat di 2025, tentu ruang fiskalnya kita akan lihat arah kebijakan pemerintah yang diusulkan kepada DPR. Tetapi sebagai praksi Partai Gerindra kita mengakui bahwa program makan siang gratis dan minum susu gratis itu adalah satu program yang sangat fenomenal diterima oleh masyarakat dan itu terakumulasi dari dukungan masyarakat di hampir 30 provinsi. Prabowo Gibram memenangkan kontestasi ini berarti program ini direspon secara positif oleh masyarakat. Nah kalau itu sudah diserah maka kita punya optimisme bahwa pemerintah akan mengakomodasi dalam kebijakan fiskalnya terhadap usulan di DPR nantinya. Ya kalau mencatat pernyataan Anda tadi Pak Kamru Samad ini kan akan dilihat dulu target penerimaan negaranya berapa begitu dengan anggaran yang biasanya rangenya itu ada di 3 ribu triliun ya kalau saya tidak salah per tahun begitu. Apakah ini mampu atau tidak ya nanti dilihat dulu begitu kira-kira. Tapi pertanyaan selanjutnya ke Pak Wijayanto ini kan sudah ya seperti yang diakui juga oleh Pak Kamru Samad bahwa pemilihnya Pak Prabowo Gibran ini sudah benar-benar melihat program ini secara apa ya secara kedekatan dengan masyarakat yang secara emosional ini program yang memang dibutuhkan oleh masyarakat begitu. Tapi jangan sampai juga tidak terrealisasi ini kan akan mengecewakan juga untuk masyarakat. Nah saya sebelum bertanya apakah ini realistis atau tidak saya minta komentar Anda dulu sebenarnya dengan dibahasnya seorang presiden membahas keberlanjutan anggaran untuk pemerintahan selanjutnya. Respons Anda seperti apa untuk itu? Jadi yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih ke Mas Abraham ya yang sudah mengklarifikasi bahwa program salah satu capres belum mulai dibahas itu adalah statement yang sangat penting. Karena kalau itu dilakukan memang menjadi sangat tidak jaksana. Karena KPU baru mengumumkan secara resmi tanggal 20 Maret ini. Nah kemudian terkait dengan program-program sendiri saya sebenarnya mengusulkan Pilpres kali ini adalah pilpres yang berbeda dengan pilpres-pilpres sebelumnya. Karena sangat didominasi oleh adu gagasan. Banyak kritik, banyak ide-ide baru, ide-ide segar. Kenapa tidak selain mempertimbangkan ide dari capres, cawapres terpilih nantinya siapapun itu, juga memasukkan berbagai kritik dan ide-ide terobosan yang ada dalam visi-misi paslon 1, 2, 3. Itu sebagai bagian dari masukan. Karena kalau saya lihat ada begitu banyak program yang sebenarnya menarik efisien secara anggaran berdampak bagi masyarakat. Kalau ini dilakukan ini merupakan tren baru. Pelibatan paslon lain dalam membangun negeri ini tidak hanya dengan menunjuk perwakilan mereka dalam pemerintahan. Tapi justru lebih penting bagaimana ide-ide baru, ide-ide segar itu diakomodasi. Nah kalau ini dilakukan ini akan menjadi satu terobosan dan tren baru di Indonesia. Berbicara masalah program itu sendiri, karena ini merupakan program unggulan yang digaungkan oleh salah satu paslon, maka ini harus dilakukan, harus dilaksanakan. Itu ya saya maksud, jangan sampai tidak dilakukan. Jangan sampai ditunda atau tidak dilakukan. Karena ini masalah trust. Nilainya luar biasa ketika masyarakat tidak trust lagi kepada janji-janji politik yang disampaikan dalam suatu proses politik yang namanya pilpres. Jadi ini betul-betul harus dilaksanakan. Nah catatan saya terkait dengan program ini, kita harus hati-hati. Pertama, kita memang memasuki koridor ekonomi sulit. Ekonomi global akan slow down. World Bank merevisi target pertumbuhan global dari 2,7% ke 2,4%. Ini penurunan luar biasa. World Bank juga mempredisikan pertumbuhan ekonomi kita hanya 4,9%. Dugaan saya sangat mungkin itu juga akan direvisi nantinya. Melihat kondisi global. Harga komoditi pasti akan turun. Dan ini cukup penting bagi kita. Kalau kita berbicara ekspor, kita berbicara penerimaan negara, PNBP, pajak, dan lain sebagainya. Termasuk nilai tukar rupiah. Jadi berbagai faktor itu harus dipertimbangkan. Belum lagi kita punya program IKN. Yang kalau ini dilanjutkan, pasti juga akan menyita cukup banyak proporsi dari APBN untuk mewujudkannya. Sehingga semua itu harus dipikirkan. Saya cenderung begini, jangan sampai kemudian kita menggunakan patokan defisit 3% itu sebagai pembelaan. Selama defisitnya itu kurang dari 3%, ya nggak masalah. Kalau bisa malah ditekan terus kan gitu ya? Kalau bisa, iya. Karena utang kita itu sudah sangat tinggi. Kita jangan berbicara debt to GDP ratio, tapi debt service ratio. Ini sudah di atas 40%. Jadi rasio antara pengeluaran bunga, cicilan pokok dibanding dengan penerimaan negara. Nah, kalau ini tidak kita carikan solusi, maka rating kita akan buruk. Kalau kita menerbitkan hutang, bahkan SUN, bunganya akan tinggi dan ini semakin membuani APBN. Sekarang itu SUN sudah 6,43% bunganya. Kalau tidak kita kontrol, ya bisa saja pemerintah menerbitkan SUN terus. Tapi bunganya akan melejit dan ini akan membebani APBN. Oke, baik. Yang terakhir, masukkan terkait programnya itu sendiri. Karena begini, permasalahan gisi masyarakat kita itu ada masalah kurang gisi, masalah stunting. Tapi tren yang sekarang sedang melejit adalah obesity. Obesitas, sudah 20% anak-anak kita itu obesitas. Perlu dipertimbangan betul dengan sangat matang, jangan sampai program yang mahal ini justru memperburuk dari aspek obesity. Yang ketiga, yang lain terkait program adalah kita mempunyai keterbatasan anggaran. Jadi kita harus memastikan program ini tepat sasaran. Jangan sampai keluarga yang sebenarnya tidak perlu dibantu dengan makan siang gratis, dibantu juga. Ya, ini saya juga berkaca dulu pada kasus Bansos begitu. Bansos juga banyak yang tidak tersasaran kan? Ya, banyak yang tidak tersasaran. Kemudian juga begini, ada kecenderungan pemerintah kita itu menggunakan program-program yang direct untuk membantu rakyat. Program tangan di atas. Makan siang gratis, Bansos, dan lain sebagainya. Kosnya luar biasa bagi kita. Dalam bentuk apa? Mentalitas tangan di bawah. Karena programnya program tangan di atas. Sehingga ini juga harus dipikirkan, jangan sampai masyarakat kita itu kemudian semangat juang. Untuk memandirkan ekonominya itu kemudian menjadi berkurang dan menghilang. Saya cenderung mengusulkan agar program-program membantu masyarakat dalam bentuk empowerment kemandiran ekonomi itu lebih ditekankan. Misalnya, bagaimana petani di-empower dengan pupuk yang terjangkau, dengan benih yang berkualitas, dengan kontrak farming, dan lain sebagainya. Atau bagaimana kita meng-empower UMKM dengan dukungan modal yang terjangkau. Bagaimana kita meng-empower sektor retail pasar kita dengan perbaikan pasar, perbaikan jaringan, distribusi, sistem logistik, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini menurut saya harus dilakukan secara seimbang. Jangan sampai program kita itu betul-betul program tangan di atas yang akan melahirkan masyarakat dengan mentalitas tangan di bawah. Oke, kalau saya lihat juga dari Pak Wijayanto ini sejumlah program-program yang sebenarnya juga dicanakan oleh Anies Muhammad ya pada saat Pilpres kemarin. Dan jika memang nanti, ya kita masih menantilah ya hasil di KPU, apakah siapa yang menjadi pemenang Pilpres, apakah nanti juga jika memang akhirnya tidak dilantik menjadi Presiden. Oke Presiden, Anies Muhammad ini tetap akan memberikan sumbangsi idenya kepada pemerintah. Intinya begini mas. Ini perlu dicatat juga dan bisa memasukkan positif. Merangkul berbagai pihak, itu tidak hanya dengan menjadikan mereka bagian dari pemerintah. Yang lebih penting adalah ide-idenya yang baik itu diadopsi. Kritiknya didengarkan. Baik. Ya, saya kembali ke Mas Abraham. Mbak Abraham, kemarin selain membahas soal RAPBN 2025, Presiden Jokowi-Dodo juga mengingatkan kita semua termasuk Kabinet begitu ya, Menteri-Menteri Pak Jokowi, ini soal jurang resesi yang sudah dialami oleh Jepang, Inggris, dan negara-negara lainnya. Ini diwanti-wanti betul oleh Presiden, jangan sampai kita juga masuk ke dalam jurang yang sama. Nah, bagaimana kira-kira suasana Kabinet setelah ada instruksi atau imbauan khusus dari Presiden soal peringatan resesi ini? Tapi jangan dijawab dulu, Mas Abraham. Saya akan tanyakan ini setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Tadi sebelum jeda saya menanyakan kepada Mas Abraham Mirotomo, dari kantor staf kepresidenan, bahwa ada yang diingatkan juga oleh Presiden Jokowi-Dodo pada saat sidang Kabinet Paripurna kemarin dengan seluruh jajaran Kabinetnya, bahwa selain membahas RAPBN 2025 yang akan juga dijadikan jembatan kepada pemerintahan yang baru, Presiden terpilih nantinya, Presiden mengingatkan juga soal adanya ancaman resesi yang sudah dialami oleh beberapa negara termasuk Jepang, Inggris, dan yang lain-lain. Nah ini jangan sampai ini dialami oleh Indonesia. Nah suasana di Kabinet, kalau Anda bisa jelaskan berdasarkan nutulensi yang dilakukan oleh KSP begitu, bagaimana menghadapi imbauan dari Presiden ini, Mas Abraham? Sebuahnya kan baru disampaikan kemarin, jadi tadi ada tiga hal yang disampaikan oleh Presiden, yang salah satunya dalam merancang perencanaan kerja serta anggaran dari pemerintah untuk tahun 2025, kita harus memperhatikan aspek kehati-hatian terutama terkait dengan ketidakpastian ekonomi global, karena Jepang dan Inggris sudah masuk ke resesi. Di sini pemerintah akan memiliki waktu dari bulan Maret, April, Mei untuk menyusun rancangan awal, Mas. Jadi kita belum sampai pada tahap memiliki rancangan yang bisa kita sampaikan kepada DPR. Jadi pemerintah dari bulan Maret, April, sampai Mei ini prosesnya pasti dalam tahap pembahasan. Jadi ini serupa juga untuk program-program yang berkait dengan keperlanjutan, karena dalam keperlanjutan kita Presiden mengarahkan mengakomodasi program-program untuk Presiden terpilih. Artinya di bulan Maret, April, Mei itu nanti selain mengakomodasi program-program Presiden terpilih, juga memperhatikan aspek ketidakpastian global, lalu yang ketiga Presiden juga mengingatkan untuk menjaga keperlanjutan transformasi ekonomi. Jadi tiga hal itu yang menjadi arahan Bapak Presiden kepada seluruh jajaran. Tentu perkembangannya seperti apa? Kita harus menunggu dulu rapat-rapat yang akan dilaksanakan oleh kementerian dan nembaga teknis terkait, Mas, tadi. Ya, tapi Bunga Braham, ancang-ancang tetap saja harus dilakukan, kalau memang kita ingin benar-benar terhindar dari jurang resesi begitu. Setidaknya pemerintah punya kebijakan, garis besar kebijakan yang umum dulu begitu, untuk menghadapi ancaman resesi ini, terutama jika memang tadi Pak Presiden mengatakan program-program yang akan dilanjutkan oleh Presiden terpilih nanti ini akan diakomodasi juga di RAPBN 2025. Nah, kira-kira langkah apa yang akan disampaikan? Yang sudah ditetapkan, yang sudah disampaikan, itu baru tema. Jadi tema terkait untuk rencana kerja pemerintah untuk tahun 2025 adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Jadi tiga item itu, akselerasi sehingga kita tetap optimis pertumbuhan ekonomi akan tetap baik, lalu juga inklusif, artinya memastikan seluruh masyarakat Indonesia juga terut menikmati pembangunan yang ada. Lalu yang ketiga adalah berkelanjutan. Dan berkelanjutan ini tadi yang sebagaimana disampaikan awal, ada aspek bahwa nanti di tahun 2025 kita akan mendapatkan pemimpin yang baru, tentu rancangan yang ada harus mengakomodasi program-program dari Presiden terpilih. Sekali lagi mas, jadi ini proses rancangan awalnya saja. Ini belum ada nih, kita belum pemerintah, baru-baru memulai. Kita di arah tiga arahan besar itu, sehingga menurut saya terlalu terburu-buru untuk kami menyampaikan detail rencananya seperti apa. Karena rancangan awalnya nanti baru Mei, Mas. Oke, baik. Ya, saya kembali ke Pak Kamaru Samad kalau gitu. Ini kembali bahas program Prabu Gibran yang kemungkinan besar nanti akan diakomodasi ya, kalau memang ada lampu hijau dari Presiden seperti itu, kemungkinan besar akan diakomodasi oleh RAPBN 2025. Pak Kamaru Samad, ini kemarin juga sempat ada ungkapan begitu ya, dari sejumlah tim SES Prabu Gibran, bahwa akan ada kementerian koordinator khusus yang menangani atau mengurusi masalah makan siang atau program makan siang dan susu gratis ini. Bisa Anda jelaskan, sebenarnya apa kementerian khusus ini yang akan mengurusi makan siang dan susu gratis ini? Mas, saya rasa kalau menyangkut penambahan kementerian dan lembaga itu juga ada undang-undangnya ya. Jadi tentu harus semuanya disesuaikan dengan tata perundang-undangnya yang berlaku. Karena itu memerlukan satu kajian yang mendalam tentunya, usulan dari pemerintah, lalu kemudian nanti akan dilihat urgensi pembentukan lembaga baru misalnya atau kementerian baru untuk satu program prioritas. Tentu kita akan terus menunggu sejauh mana pemerintah dalam menindalkan juti setiap rencana kerja di tahun 2025. Salah satunya adalah menyangkut pelembagaan. Tapi yang pasti ini bahwa dengan program makan siang gratis ini sebetulnya bisa menjawab banyak hal. Salah satunya adalah menggerakkan ekonomi. Berapa banyak lapangan kerja akan tercipta dari industri maming misalnya, makan dan minum yang bisa jadi akan melibatkan UMKM di setiap kabupaten dan kota, pelaku usaha lokal, kemudian sampai kemudian turunannya, sumber bahan bakunya yang berasal dari para petani misalnya, kemudian mulai dari petani padi tentunya sampai tomat, sampai cabai dan seterusnya, bumbunya dan seterusnya, pampai peternakan menyangkut. Ini kan sesuatu yang memiliki trifikal ekonomi daunnya terhadap pergerakan sektoril. Dan ini menurut saya kita akan masih terus di DPR kita akan menunggu pada waktunya pada masa sidang yang keempat, kalau tidak salah pada bulan April-May nantinya pemerintah akan mengusulkan KMPPKF. Dan di situ akan kita lihat mas, kita akan melihat sejauh mana rencana pemerintah di dalam menyusun program nasionalnya di 2025. Dan kita yakin betul bahwa seluruh ide gagasan program yang ditawarkan itu pasti bersumber dari RPJMN yang sudah ditetapkan di 2020-2024. Mana yang indikator pencapaiannya yang sudah terlaksana, mana yang belum sepenuhnya terwujud, dan mana yang perlu dilanjutkan, dan mana usulan program baru. Nah ini semuanya akan dikompilasi tentunya oleh pemerintah, dan kita akan nanti validasi kembali terhadap target-target yang akan dicapai di 2025. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah pemerintah dalam hal ini dari DPR, yang kita tunggu juga adalah rencana penerimaan negara. Di tahun 2025 skenario-nya seperti apa? Untuk meningkatkan teks rasio, dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, yang kemudian bisa memantik peningkatan penerimaan negara. Dan itu semuanya tentu tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur yang sudah mulai berjalan, adanya konektivitas antara satu dengan yang lain, lalu kemudian yang tidak kalah penting juga mas, itu konsentrasi kita adalah menurunkan angka kemiskinan, dan kemiskinan ini di beberapa daerah itu sangat penting untuk terus diakselerasi. Kemudian bagaimana menghadapi resesi kalau memang situasi global penuh dengan asertenti, harus kita akui. Tetapi optimisme dan tingkat resiliensi ekonomi kita, fundamental ekonomi kita saat ini sudah teruji dengan baik. Kita optimis bahwa di tahun 2025, 2026, 2027 sampai 2029, apabila konsep keberlanjutan ini betul-betul dilaksanakan secara konsisten, maka pengurangan angka pengangguran, pengurangan angka kemiskinan, dan juga pengurangan angka stantin, bisa terwujud sesuai dengan target yang dicanangkan oleh pemerintah. Itu mas. Baik, ya kalau saya tangkap tadi lagi-lagi melihat target penerimaan negara dulu ya, untuk menjalankan program-program ini, dan Anda tadi mengatakan optimis karena memang ada tren positif begitu ya, untuk penerimaan negara dari tahun ke tahun. Tapi kalau boleh saya tahu, yang Anda cermati di DPR, yang juga bermitra dengan Kementerian Keuangan ya, kalau di Komisi 11 begitu, ini indikasi positif apa saja yang bisa kita lihat dari penerimaan negara selama ini, jika kita kaitkan dengan nanti program makan siang gratis yang akan bergulir, dan jangan sampai ini juga jadi beban baru untuk APBN kita nantinya di 2025, Pak Kamur Samad. Iya Mas, minggu lalu kita ada pertemuan tahunan industri keuangan, di situ kita mendapatkan paparan dari Otoritas Jasa Keuangan, bagaimana pertumbuhan serapan kredit di kuartal pertama di 2024 ini. Dan dari situ tergambar bagaimana laju ekonomi kita terus mulai bergerak. Mulai bergerak di awal tahun ini dengan memperhatikan serapan kredit yang dikeluarkan oleh perbankan, industri keuangan kita. Padahal kita tahu bahwa baru di kuartal, akhir kuartal pertama dan awal kuartal kedua ini, APBN ataupun APBD kita akan mulai dilaksanakan tentunya. Nah, ini kan optimisme yang begitu besar, karena dengan serapan kredit yang datanya cenderung meningkat, lalu kemudian nanti kebijakan fiskalnya berjalan, lalu kemudian serapan dana desa misalnya terus dioptimalkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa-desa, maka mau tidak mau itu capaian-capaian indikator makroekonomi kita bisa kita capai di tahun ini. Dan itu nanti berdampak terhadap penerimaan negara, baik yang sumbernya pajak, depiden, ataupun sumber-sumber lain yang ditentukan oleh undang-undang. Dan kita, yang tidak kalah penting itu adalah sekarang ini kita melihat bahwa konsumsi rumah tangga juga sudah jauh lebih normal, jauh lebih baik gitu pasca COVID ini. Jadi optimisme kita, apalagi dalam waktu ke depan, bulan depan akan ada Ramadan, kemudian akan ada Idul Fitri, lalu kemudian juga pertengahan tahun kita akan, akhir tahun ini kita akan melaksanakan pilkada. Jadi ekonomi akan terus bergerak karena akumulasi dari berbagai macam kegiatan masyarakat yang mau tidak mau langsung atau tidak langsung berdampak terhadap pergerakan sektoril di tengah-tengah masyarakat. Begitu Mas? Ya, Anda sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Kampangan Rusamat atau ada data pembanding? Pak Bijayanto. Ya, saya melihat daya beli masyarakat itu menurun drastis. Ini kelihatan kasat mata di banyak daerah. Indikasinya? Juga konsumsi rumah tangga itu relatif stagnan bahkan cenderung turun. Itu pun sudah dengan kelontoran bansos yang luar biasa. Jadi kalau misalnya dukungan dari pemerintah itu dikurangi saja maka daya beli akan semakin terpuruk. Kemudian indikator lain adalah kelas menengah juga kesulitan. Penjualan sepeda motor juga cenderung menurun. Faktor-faktor yang lain juga kita harus antisipasi. Ketika situasi global memburuk, komoditas, sumber daya alam yang selama ini menjadi andalan kita akan sulit untuk dijadikan pilar utama lagi. Jadi pemerintah harus mulai mengantisipasi itu dengan sedini mungkin mendorong sektor-sektor di luar itu sebagai motor pertumbuhan. Menurut saya UMKM, kemudian retail, manufacture yang skala kecil itu harus mendapatkan perhatian. Permasalahan mereka selama ini adalah akses pasar, kemudian juga kredit dan lain sebagainya. Saya rasa ini perlu mendapat dukungan. Yang tidak kalah penting yang ada di tangan pemerintah adalah APBN. Jadi APBN yang menurut dugaan saya dari sisi penerimaan itu tahun 2024 ini akan mengalami tantangan luar biasa. Teks rasio kan turun terus. Tahun 2022 10,4. Tahun 2023 10,22. kemungkinan kalau tidak ada inovasi luar biasa tahun ini akan turun lagi. Jadi APBN akan dalam kondisi sulit, fleksibilitas tidak terlalu lebar, sehingga APBN harus dimanfaatkan dengan sangat efisien. Tepat sasaran, program-program yang akan dijalankan hindari betul duplikasi. Jadi seperti makan siang susu gratis tadi, kalau Pak Prabowo akhirnya terpilih, itu harus hindarkan duplikasi dengan program-program pemerintah daerah, kementerian kesehatan, kementerian sosial yang sejenis. Misalnya sekarang ini sudah ada bantuan gizi sehat melalui puskesmas-puskesmas. Dari kementerian kesehatan. Bagaimana? Kemudian juga governance-nya. Jangan sampai ketika ada program besar yang digelontorkan, implementasinya tidak govern sehingga ada markup dan lain sebagainya. Intinya ketika kondisi ekonomi sulit, peran APBN kan makin penting. Jadi governance, efisiensi, menghindari duplikasi, ini merupakan prioritas utama. Kalau saya lihat tadi juga berarti yang saya tangkap jangan sampai ada tumpang tindih program di kementerian lain sementara di kementerian kesehatan dan kementerian sosial supaya nanti pos-pos anggaran yang ada di kementerian itu kalau memang ingin mengulirkan makan siang gratis dan susu gratis bisa dialihkan ke situ. Begitu maksud Anda ya Pak? Saya ingin cerita pengalaman ya ketika Pak JK sebagai wakil presiden, saya staf khusus bidang ekonomi. Waktu itu Pak JK memimpin satu program menurunkan stunting. Seluruh kementerian yang terlibat, badan yang terlibat diundang. World Bank hadir sebagai observer dan menganalisis akhirnya muncul program penurunan stunting. Mas tahu anggaranya berapa? Berapa Pak? Negatif. Oh, kok bisa negatif? Dengan mengintegrasikan program-program tujuh kementerian lebih tersebut kita bisa muncul suatu program yang lebih efektif dengan biaya yang lebih rendah. Saya rasa hal-hal seperti ini juga bisa kita lakukan untuk berbagai sektor termasuk bantuan-bantuan terkait dengan makan siang gratis atau program apapun. Ini bisa jadi contoh juga. Kalau memang nanti program makan siang gratis dan susu gratis kemudian bergulir. Bergulir, jangan sampai juga catatan kritisnya tadi membebani APBN di tengah ancaman jurang resesi yang juga sudah diperingatkan oleh Presiden Joko Widodo. Baik, terima kasih narasumber saya pagi hari ini ada Abraham Mirotomo dari KSP lalu dari anggota Komisi 11 DPR Defraksi Partai Gerindak Kamarusamat dan Pak Wijayanto dari Tim Mas Amin sudah berbagi perspektifnya hari ini. Terima kasih, Bapak-Bapak. Sehat selalu. Terima kasih.